hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah hari ini kita jumpa lagi ya bersama saya bu devia dan saya akan membuat minuman kekinian yang ini tuh menyehatkan jadi teman-teman silahkan coba di rumah ya ini cara bikinnya gampang dan banyak banget vitaminnya dan jika mau usaha ini juga bisa dicoba di rumah buat nambah pemasukan pokoknya simak terus ya teman-teman ke proses pembuatannya sampai selesai ini gampang banget nah untuk langkah yang pertama ini dia saya menggunakan pisang abon ya dua butir ini tuh bagus banget tuh banyak banget vitaminnya jadi silahkan ya teman-teman coba di rumah ini pisangnya kita potong-potong dulu seperti ini ya ini kita potong tipis-tipis seperti ini sampai selesai pokoknya jika teman-teman mau buat jualan ini juga bisa dicoba ya teman-teman setelah dipotong seperti ini nanti teman-teman masukkan ke dalam freezer ya kurang lebih 2 jaman ini kita masukkan ke dalam freezer sambil menunggu pisangnya kita siapkan dulu bahan lainnya ya ini saya menggunakan kopi kudai dan ini akan saya seduh dulu saya gunakan satu bungkus aja dan ini saya seduh 100 ml dengan 100 ml air panas ya nah ini kita aduk dan kita sisihkan dulu sampai benar-benar nanti kopinya itu menjadi dingin ya selanjutnya kita bikin krimnya ini saya menggunakan whipped cream 3 sendok makan ini saya gunakan yang pondan ya teman-teman setelah whipped cream kita tambahkan susu dan kau bubuk ya ini cukup 1 sendok aja kemudian tambahkan susu kental manis kalau untuk susu teman-teman bisa gunakan disesuaikan aja ini saya gunakan kurang lebih 3 sendokan ya teman-teman ini rada kental banget jadi agak susah nah selanjutnya tambahkan air es ya ini air esnya 50 ml aja lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi ini di mixer kurang lebih 5 menit atau 7 menit aja itu sudah mengembang jadi gampang banget teman-teman bikin whipped cream itu gampang nah ini itu sudah mengembang ya sebentar lagi nintik kita matikan nah untuk teman-teman yang sudah dukung terima kasih banyak ya teman-teman terima kasih terima kasih dan terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semua yang sudah dukung pokoknya semoga teman-teman selalu diri beri keberkahan dan kesuksesan serta sehat selalu amin nah ini whipped creamnya setelah jadi sekarang kita masukkan ke dalam plastik segitiga tapi misalkan teman-teman tidak ada plastik segitiga bisa gunakan plastik kiloan atau setengah kilo juga bisa teman-teman ini untuk memudahkan aja nanti bisa maksudnya jadi lebih mudah ya untuk topping tuh mularinya jadi lebih mudah kalau menggunakan plastik nah sekarang ini kita ikat dan sisikan dulu ya sekarang akan saya blender buah pisangnya ini sudah saya keluarin dari freezer ya kita tuang semua ke dalam blender lalu tambahkan es batu secukupnya aja ini kurang lebih es batunya satu gelas setengah teman-teman lalu kopinya yang tadi sudah dingin kita masukkan ya air es 200 ml lalu kita blender sampai pisangnya benar-benar halus ya ini tuh jadinya bagus banget teman-teman ini kurang lebih 5 menitan aja udah langsung halus teman-teman siapkan juga teman-teman cup gelas 3 biji ya nah selanjutnya kita tuang jus pisang yang sudah dicampur kopi tadi ke dalam gelas cup nah ini kurang lebih 3 per 4 lebih ya jangan terlalu penuh banget karena akan ditambahkan whipped cream nah ini tuh pas banget ya ukurannya jadi 3 gelas kemudian sekarang kita masukkan whipped creamnya teman-teman diatasnya ini tuh mantul banget loh jadi rasa pisang ambon dikasih krim kayak pakai es krim gitu terus ada kopinya jadi tuh sensasinya berbeda pokoknya enak silahkan teman-teman coba di rumah ya teman-teman nah untuk teman-teman yang baru gabung nih jangan lupa loh ya untuk tekan tombol notifikasinya supaya gak ketinggalan video saya selanjutnya pokoknya dukung terus ya channel bu devia terima kasih banyak dan terima kasih nah setelah dikasih whipped cream kita tambahkan mesaseres yang warna-warni ya teman-teman biar ini tuh cantik oke ini sudah selesai ya teman-teman selamat mencoba dukung terus channel bu devia dan mohon maaf jika saya ada salah kata pokoknya terima kasih banyak ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati